Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 22. Kakak Kie, wajah Gow Sian Eng memerah. Oh ya, adikku, Toan Wiyakie memandang Toan Pitlian, lalu menoleh pada Lem Kiong Bieliong Seraya berkata, Saudara Lem Kiong, adikku itu terlampau dimanjakan, maka kadang-kadang sikapnya, Kak kenapa menyinggung diriku Toan Pitlian melotot. Haha Toan Wiyakie tertawa. Sesungguhnya, ujar Lem Kiong Bieliong malu-malu. Saudara Toan, adikmu sangat lembut dan cantik manis. Aku, aku terpukau melihatnya, untung cuma terpukau, selah Gow Sian Eng sambil tersenyum. Belum mabuk ke payang, nona Gow, wajah Lem Kiong Bieliong memerah, namun bergerang dalam hati, karena secara tidak langsung Gow Sian Eng telah membantunya mencurahkan perasaannya pada Toan Pitlian. Hai hai, Toan Pitlian tertawa geli. Sementara pertarungan tampak semakin tegang mencekam. Sebab Bu Lim Sem Mo telah menyerang Tio Chiehiong, sedangkan Tio Chiehiong pun mengayunkan suling kumalanya. Bu Lim Sem Mo menggunakan pakek Yam Hoat, ilmu pedang kutub utara, sedangkan Chiehiong menggunakan glok Siao Bit Chiat Keng Hoat, ilmu suling kumala pemusnah kepandayan yang diciptakannya sendiri. Terang-terang-terang terdengar suara benturan senjata. Bunga api pun berpijar menyilaukan mata. Mendadak Tio Chiehiong bersiul panjang dan nyaring, kemudian menyerang Bu Lim Sem Mo dengan jurus Heilang Tau-Tau, ombak laut menderudeng. Terang-terang-terang terdengar lagi suara benturan senjata. Bunga api pun berpijar kemana-mana. Pertarungan itu merupakan pertarungan antara mati dan hidup oleh karena itu siapa yang lengah, pasti roboh. Lim Cheng In menyaksikan pertarungan itu sambil menahan nafas, bahkan mengatupkan agar tidak menjerit tanpa sadar sedangkan Lim Peng Hang telah berkeringat dingin. Begitu pula Bu Lim Jihie, Tui Hun, Le Jin dan lainnya sementara pertarungan antara mati dan hidup itu terus berlangsung, tak terasa telah melewati puluhan jurus. Mendadak Bu Lim Sem Mo menyerang Tio Chiehiong bertubi-tubi dengan jurus-jurus andalan yang mematikan. Tio Chiehiong mengibaskan lengan kirinya. Ternyata ia membendung serangan-serangan lawan dengan lengan bajunya yang mengandung Panyok Hyantian Sinkeng, sehingga membuat pedang-pedang Bu Lim Sem Mo tertahan sejenak. Tio Chiehiong tidak menyanyiakan kesempatan itulah langsung menyerang mereka dengan jurus Hoan Tian Coan Te, membalikan langit memutarkan bumi. Tampak sulingku malanya berkelebatan ke sana kemari. Pada waktu bersamaan, Bu Lim Sem Mo menyerang Tio Chiehiong dengan Pak Kek Sin Chiang, pukulan sakti kutub utara, yang mengandung hawa sangat dingin. Ah 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 ah, jerit Bu Lim Sem Mo. Ternyata sulingku malah Tio Chiehiong telah berhasil memutuskan nadi Bu Lim Sem Mo, sehingga membuat mereka roboh dan mulut mereka menyemburkan darah segar. Akan tetapi, Tio Chiehiong pun terpukul oleh pukulan-pukulan yang dilancarkan Bu Lim Sem Mo tadi. Namun ia tetap berdiri tegak di tempat, hanya saja wajahnya pucat ias. Cepat-cepat ia mengeluarkan dua buti robat, dan langsung ditelannya. Berselang sesaat, barulah ia berkata, Bu Lim Sem Mo walau kalian telah membunuh kedua orang tuaku, tapi aku tetap mengampuni nyawa kalian Tio Chiehiong menatap mereka dengan dingin. Cepatlah kalian enyah dari sini, dan melewati sisa hidup kalian dengan tenang di tempat terpencil. Kini kepandaian kalian bertiga telah musnah pet, isin hiap ujar teng hai loma lemah. Engkau jangan bergirang karena telah memusnahkan kepandaian kami, engkau pun telah terkena pukulan-pukulan kami, maka engkau tak akan bisa hidup lama aku tahu itu Tio Chiehiong manggut-manggut. Tapi aku masih bisa mengobati diriku sendiri nah, cepatlah kalian enyah Bu Lim Sem Mo bangkit berdiri. Mereka memandang Tio Chiehiong dengan materdup, kemudian dengan tertatih-tatih meninggalkan tempat itu. Sesaat suasana di tempat itu menjadi hening. Ketika Lim Cheng In mau mendekati Tio Chiehiong, tiba-tiba terdengar suara bentakan Lem Kiong Bieliong. Mau kabur kemana Lem Kiong Bieliong langsung melesat pergi, ternyata ia melihat sosok bayangan berkelebatlah mengenali sosok bayangan itu, yang tidak lain Kutek Chun. Tio Chiehiong, Tio Chiehiong, Tio Chiehiong dan Gou Sian Eng juga ikut melesat mengikuti Lem Kiong Bieliong, begitu pula yang lain. Tio Chiehiong tidak tahu Lem Kiong Bieliong mengejar siapa, namun ia pun melesat menyusul mereka. Yang kabur itu memang Kutek Chun. Ketika Bulim Sammo bertarung dengan Tio Chiehiong, ia bersembunyi di balik sebuah pohon setelah Bulim Sammo roboh, segeralah ia kabur tapi terlihat oleh Lem Kiong Bieliong. Akhirnya Lem Kiong Bieliong berhasil menyusul Kutek Chun. Pemuda itu terpaksa berhenti, karena di hadapannya terdapat sebuah jurang yang ribuan kaki dalamnya. Saudara Lem Kiong, kenapa engkau mengejar ku? Tanya Kutek Chun dingin. Hektometer dengus Lem Kiong Bieliong. Engkau lebih jahat dari Bulim Sammo. Engkau ingin kabur. Tidak begitu gampang Kutek Chun menatap Lem Kiong Bieliong dengan metel berapa api, lalu mendadak ia menyerangnya dengan pedang. Lem Kiong Bieliong berkelit sekaligus menghunus pedangnya. Di saat bersamaan, munculah Bulim Ji Hyie, Lim Peng Heng dan lainnya. Kutek Chun bentak Lim Peng Heng. Apa hubunganmu dengan Bulim Sammo? Mereka guru-guruku jawab Kutek Chun sambil tersenyum dingin. Kalian ingin mengeroyoku? Itu akan mengotori tangan kami sahut Lem Peng Heng. Kenapa engkau menodai nona ya bahkan memengaruhinya dengan ilmu sesat agar membunuh Tio Chia Hiong? Hahaha aku Kutek Chun. Aku memang ingin membunuh Tio Chia Hiong. Kutek Chun muncul Tio Chia Hiong sambil menatapnya tajam. Aku tiada permusuhan apa-apa denganmu. Kenapa engkau begitu mendendam kepadaku hektometer dengus Kutek Chun? Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah membencimu kenapa tanya Tio Chia Hiong heran. Gara-gara engkau, Hang Lui Kiam Hek jadi tidak menyayangiku, bahkan Fang Ling Hyang juga bersikap dingin terhadap kunah. Karena itulah aku mendendam kepadamu Kutek Chun Tio Chia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak mempersalahkan itu, tapi, karena engkau menodai Yap Pin Nyo dengan ilmu sesat, sehingga dia menuduhku. Hahaha Kutek Chun tertawa gelat. Memang itu yang kuinginkan engkau terlampau jahat dan licik, maka aku terpaksa memusnahkan kepandainmu ujar Tio Chia Hiong. Oh Kutek Chun tertawa dingin. Mari kita bertarung satu lawan satu baik, Tio Chia Hiong mengangguk. Lihat serangan Kutek Chun langsung menyerangnya dengan pakai Kiam Hoat, ilmu pedang kutu putara. Ternyata engkau telah mempelajari ilmu pedang itu ujar Tio Chia Hiong sambil berkelit, kemudian malas menyerang setelah beberapa jurus, Kutek Chun sudah berada di bawah angin. Tiba-tiba Kutek Chun membenta dengan mata menyorot tajam. Ternyata ia mengerahkan ilmu sesatnya. Tio Chia Hiong engkau harus berlutut di hadapanku Kutek Chun sahut Tio Chia Hiong halus. Engkau lah yang harus berlutut. Sungguh di luar dugaan, mendadak Kutek Chun menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tio Chia Hiong. Tio Chia Hiong mengibaskan lengan bajunya, dan seketika Kutek Chun terpental beberapa depa. Engkau, engkau, Kutek Chun menudingnya dengan jangan bergemetar. Ilmu kepandainya pun telah musnah. Engkau memusnahkan kepandainku Kutek Chun sahut Tio Chia Hiong. Aku telah mengampuni nyawamu maka mulai sekarang engkau harus menjadi orang baik-baik. Hahaha Kutek Chun terus tertawa seperti orang gila. Hahaha Tio Chia Hiong, engkau akan merasakan pembalasanku. Kelak aku akan mencincangmu, aku akan mencincangmu Chia Hiong di Siklimpeng Heng. Dia begitu jahat, daripada menjadi penyakit di kemudian hari, lebih baik, jangan Tio Chia Hiong menggelengkan kepala. Aku pantang membunuh, paman, ah-ah-ah, Limpeng Heng menghela nafas. Kutek Chun engkau boleh pergi sekarang ujar Tio Chia Hiong sambil menetapnya. Hahaha Tio Chia Hiong engkau akan merasakan pembalasanku. Kelak hahaha, mendadak badan Kutek Chun bergerak. Ternyata ia meloncat ke dalam jurang yang menganga lebar sayup. Sayup masih terdengar suara tawanya. Ah-ah-ah, Tio Chia Hiong menarik nafas panjang. Aku tidak mau membunuhnya, tapi dia malah mencari mati sendiri. Usai berkata begitu, tiba-tiba Tio Chia Hiong terkulai dengan wajah pucat pias, dan sekujur badannya menggigil kedinginan. Kakak Hiong, jerit Lim Cheng Im sambil memeluknya. Hahaha, lah langsung melepaskan pelukannya, karena badan Tio Chia Hiong sedingin es. Sedangkan Tio Chia Hiong berusaha duduk bersila, lalu memejamkan matanya semua orang memandangnya dengan cemas, dan Lim Cheng Im sudah menangis terisak-isak. Dia juga terkena pukulan-pukulan Seng Mo, di Sik Seng Gan Sien Kei sambil mengerutkan kening. Ya, Kim Siao Seng mengangguk. Kelihatannya dia telah mengalami luka dalam yang cukup parah, berselang beberapa saat kemudian, barulah Tio Chia Hiong membuka matanya lalu tersenyum kepada Lim Cheng Im. Adik Im, kakak Hiong, air mata Lim Cheng Im sudah meleleh. Bagaimana keadaan muti, tidak apa-apa, jawab Tio Chia Hiong dan tersenyum lagi sesungguhnya ia telah menderita luka dalam yang sangat parah. Kalau ia tidak memiliki panyok hiantian Sien Kei dan pernah makan kiyo yak lingce, sudah mati dari tadi. Kakak Hiong, LM Cheng Im terus menangis. Cheng Im ujar Seng Gan Sien Kei. Jangan terus menangis, kita harus segera kembali ke markas pusat kakek, aku akan menggendongnya, ujar Ling Cheng Im dengan suara rendah. Jangan Seng Gan Sien Kei menggelengkan kepala. Lebih baik kita membuat usungan. Betul, Kim Siao Seng mengangguk. Lam Kiong Bie Liong, Toan Wie Kiei, Toan Pik Lian, Gou Sian Eng dan Ling Cheng Im sebera membuat sebuah usungan. Tak lama mereka telah berhasil membuat sebuah usungan darurat, Lam Kiong Bie Liong dan Toan Wie Kiei menggotong Tio Chie Hiong, kemudian membaringkannya di usungan itu. Lam Kiong Bie Liong dan Toan Wie Kiei ingin menggotong usungan tersebut, tapi Ling Peng Heng mencegah, lalu menyuruh beberapa pengemis peringkat kedua menggotong usungan itu. Begitu sampai di markas pusat Kepang, Lim Cheng Im langsung memapah Tio Chie Hiong ke kamar. Lam Kiong Bie Liong, Toan Wie Kiei, Toan Pik Lian dan Gou Sian Eng juga ikut ke kamar. Dengan hati-hati sekali Ling Cheng Im membaringkan Tio Chie Hiong ke tempat tidur, sedangkan Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Adik Im, aku masih bisa berjalan, ujarnya dengan suara lemah. Kakak Hiong, engkau jangan banyak bicara, beristirahatlah Lim Cheng Im membelainya sejak melihat gadis itu, Toan Pik Lian terus memperhatikannya. Lim Cheng Im memang berwajah cantik, bahkan lemah lembut, maka Toan Pik Lian membatin. Pantas Tio Chie Hiong begitu mencintainya kini Tai Li Kong Cu itu tidak begitu memusingkan itu lagi, sebab ia sudah jatuh hati kepada Lam Kiong Bie Liong. Saudara Lam Kiong, ku tek cun mahir ilmu susat? Apakah dia belajar kepada Im Yang Ho Atsu? Tanya Tio Chie Hiong. Benar, Lam Kiong Bie Liong mengangguk. Di mana Im Yang Ho Atsu itu tanya Tio Chie Hiong lagi? Dia sudah mati, jawab Lam Kiong Bie Liong memberitahukan. Aku yang membunuhnya, oha Tio Chie Hiong manggut-manggut. Saudara Tio Toan Wiyakie tersenyum. Apakah nona ini Lim Im Cheng saudara Kie Tio Chie Hiong juga tersenyum? Sesungguhnya dia Lim Cheng Im, pengemis dekil itu apa Tuan Wiyakie terbelalak, begitu pula Tuan Pik Lian. Ketika kami berada di Tai Li, aku pun tidak mengetahuinya, Tio Chie Hiong memberitahukan. Oh Tuan Wiyakie terbelalak. Jadi, setelah Yap Pin Nima menusuku dengan belati, barulah dia berterus terang kepadaku, Tio Chie Hiong tersenyum. Im Cheng. Cheng Im Tuan Pik Lian mendekatinya sambil tertawa kecil. Aku harus memanggilmu apa Im Cheng atau Cheng Im sama saja, sahut Lim Cheng Im sambil tersenyum, lalu berbisik. Kakak Lian, Lam Kiong Bie Liong adalah pemuda yang baik dan sangat tampan pula. Engkau, khus wajah Tuan Pik Lian kemerah-merahan. Jangan menggodaku sementara di luar di aula depan, berlangsung pula pembicaraan serius. Ternyata para ketua tujuh partai mengemukakan sesuatu. Mulai sekarang, Rimba Persilatan telah aman. Itu berkat Pek Isin Hiap oleh karena itu, kami bersepakat mengangkat Pek Isin Hiap sebagai Bulim Beng Cu, ketua Rimba Persilatan, ujar Hui Hong Taesu. Bagaimana menurut Bulim Ji Hie? Itu merupakan suatu penghormatan yang sangat tinggi bagi Pek Isin Hiap. Tapi menurut pendapatku dia pasti menolak. Lagi pula dia harus mengobati lukanya, jawab Sem Gan Sin Ki dan menambahkan. Kini Rimba Persilatan telah aman, jadi kita semua harus bersyukur pada Tian, Tuhan, Omi Tohut Hui Kong Taesu Manggut-Manggut. Aku pun yakin Pek Isin Hiap akan menolak namun dalam hati kami, dia tetapi Bulim Beng Cu. Oleh karena itu, Sambut It Hian Tojin kami pasti mematuhi apa perintahnya, seluju sahut Hu Hiong Sin Kiam Ketua HW Asan, Wia Hian Chin Jin Ketua Kun Lun, Cheng Sin Sutai Ketua Go Dye. Beng Leng Chin Jin dan Pek Dye Lo Jin Ketua Suat San Serentak. Hahaha Hakim Siao Suseng tertawa gelak. Bagaimana mungkin Pek Isin Hiap akan memberikan suatu perintah kepada kalian ketua-ketua partai? Sudahlah semua itu tidak perlu, yang penting kini Rimba Persilatan telah aman, Omi Tohut Hui Kong Taesu Manggut-Manggut. Maaf Sem Gan Sin Ki bangkit berdiri, aku harus ke dalam menjenguk Tio Chia Hiong Sem Gan Sin Ki melangkah ke dalam. Kim Siao Suseng, Lim Peng Heng, Tui Hun Lo Jin dan Goui Hon Tiong pun mengikutinya. Tio Chia Hiong ingin bangun ketika melihat mereka masuk namun Sem Gan Sin Ki segera mencegahnya. Engkau tidak usah bangun, berbaring saja Tio Chia Hiong mengangguk. Bulim Ji Hie dan lainnya menatap Tio Chia Hiong dengan penuh perhatian, kemudian Kim Siao Suseng bertanya. Chia Hiong, bagaimana luka dalammu cukup parah? Jawab Tio Chia Hiong jujur. Seluruh isi perutku telah membeku, namun untung aku memiliki pan yok hian tian sin keng dan pernah makan kiyo yak linceg, maka jantungku terlindung. Kalau tidak, aku pasti sudah mati, ha ah linceg im terkejut bukan main. Kakak Hiong, karena itu, aku harus mengobati diriku sendiri Tio Chia Hiong memberitahukan. Untuk itu aku membutuhkan waktu satu tahun, barulah aku pulih, Chia Hiong ling penghang terperanjat. Kalau begitu, lukamu itu parah sekali, ya, Tio Chia Hiong mengangguk, aku terkena cukulan pak kek sin chi yang gabungan bulim sen mu. Namun aku pun berhasil memusnahkan kepandayan mereka, Chia Hiong Kim Siao Suseng menatapnya lembut. Engkau telah menyelamatkan rimba persilatan. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi oh ya ujar sen gan sin ke sambil tersenyum. Para ketua tujuh partai berniat mengangkatmu sebagai bulim bengcu, kakek pengemis, tolong wakili aku menolak itu ujar Tio Chia Hiong. Aku tidak mau diangkat menjadi bulim bengcu setelah lukaku sembuh, aku, aku ingin hidup tenang dalam damai di suatu tempat terpencil bersama. Adik Im, HH Sem Gan Sin Kei tertawa. Tadi aku telah mewakili mu menolak itu terima kasih, kakek pengemis. Ayoh mari kita keluar dulur ujar Sem Gan Sin Kei. Biar Tio Chia Hiong beristirahat, semuanya langsung meninggalkan kamar itu, kecuali Lin Cheng Im. Gadis itu duduk di pinggir tempat tidur. Kakak Hiong, benarkah harus membutuhkan waktu satu tahun lukamu akan pulih tanya Lin Cheng Im lembut? Tio Chia Hiong mengangguk. Setiap hari aku harus makan obat dan menghimpun Pan Yok Hian Tian Sin Kang, kakak Hiong, Lim Cheng Im menatapnya dengan penuh cinta kasih dan mesra. Syukur engkau tidak apa-apa, adik Im. Tio Chia Hiong menghela nafas. Setelah aku sembuh nanti, lebih baik kita tinggal di tempat yang sepi, jangan mencampuri urusan persilatan lagi. Kita nikmati hari-hari yang indah dan bahagia, bagaimana aku setuju, Lim Cheng Im mengangguk. Sudah jemuh aku menyaksikan situasi rimba persilatan, saling membalas dendam dan bunuh-membunuh, tiada artinya sama sekali, Tio Chia Hiong tersenyum. Sejak berkecimpung dalam rimba persilatan, aku sama sekali tidak pernah membunuh orang, hanya memusnahkan kepandayan mereka jadi sepasang tanganku tidak berlumuran darah, engkau berbudiluhur, kok. Mestinya engkau menjadi Hua Shio Ujar Lim Cheng Im sambil tertawa kecil. Kalau aku jadi Hua Shio, engkau bagaimana? Lagipula aku harus punya turunan, Tio Chia Hiong menggenggam tangannya. Adik Im, aku ingin punya anak belasan kelap apa Lim Cheng Im terbelalak. Aku yang akan pusing mengurusinya, jangan khawatir Tio Chia Hiong tersenyum. Akanku bantu mengurusi mereka kakak Hiong, Lim Cheng Im menaruh kepalanya di dadanya. Kita, kita harus saling mencinta selama-lamanya, tidak boleh ribut ya Tio Chia Hiong membelainya dengan lembut. Apakah tubuhku Tek Chun akan hancur lebur di dasar jurang? Benarkah ia akan mati? Kepandainya telah musnah, sehingga membuatnya tak bertenaga, pasti ia akan mati di dasar jurang akan tetapi, ternyata tidak. Mungkin itu sudah merupakan takdir. Ketika badannya meluncur ke bawah, sepasang tangannya masih meraih ke sana kemari, bahkan masih berteriak-teriak. Tio Chia Hiong aku pasti akan membunuhmu akan ku cincang tubuhmu, memang mengherankan. Di antara mereka tiada dendam apapun. Tapi Kutek Chun begitu membenci dan mendendam Tio Chia Hiong sepertinya mereka dilahirkan untuk menjadi musuh. Lantaran Tio Chia Hiong tidak mau membunuh orang, termasuk Kutek Chun itu, mungkin akan menanamkan bibit bencana untuk kemudian hari. Badan Kutek Chun yang tengah meluncur akhirnya sempat tersangkut pada sebuah pohon yang tumbuh di tebing jurang. Namun setelah dia tersangkut dia pun pingsan. Entah berapa lama kemudian, barulah ia syulman. Dan ketika mendapatkan dirinya menyangkut di pohon serta tidak mati, dia tertawa penuh kegembiraan. Hahaha aku tidak mati, aku tidak mati, aku tidak mati Tio Chia Hiong, aku akan mencincang tubuhmu. Hahaha Kutek Chun terus tertawa, seperti orang yang sudah agak tidak waras setelah puas tertawa, barulah ia mencoba turun dari pohon itu. Ternyata di dinding jurang itu terdapat batu besar yang menonjol. Kutek Chun menengok kesana kemari. Dilihatnya ada sebuah goa. La langsung mendekati mulut goa itu sambil tertawa-tawa lagi dia memasuki goa tersebut seketika matanya membelalak karena melihat goa itu ternyata sangat luas dan terang. Cahaya terang itu bukan dari matahari melainkan cahaya yang dipancarkan batu-batu di dinding goa. Hahaha aku mendapat tempat tinggal yang indah. Kutek Chun tertawa girang sambil menengok kian kemari. Eh, kenapa ada orang duduk di situlah melihat seseorang duduk dekat dinding goa-wa. Di sisi orang itu terdapat batu yang mirip sebuah meja. Hei, tua bangka seru Kutek Chun. Kenapa engkau duduk di situ? Aku datang kemari, kita akan jadi teman. Hahaha Kutek Chun mendekati orang itu. Dia tidak tahu kalau sosok itu ternyata mayat yang tak membusuk setelah mendekat. Ia melihat ada sebuah kitab di atas batu, bahkan terdapat pula ukiran-ukiran huruf. Haha Kutek Chun tertawa. Aku tidak buta huruf, aku bisa bakal. Kutek Chun membaca huruf-huruf itu yang berbunyi demikian. Aku adalah Im Sye Hang Jin, orang gila alembaka. Siapa yang memasuki goa-wa ini berarti berjodoh denganku, maka harus jadi muridku. Engkau harus memeluku, sebab aku akan menyalurkan iwakanku. Di atas batu itu adalah Im Sye Ching Keng, Kitab Pusaka Alembaka. Kitab Pusaka itu berisi pelajaran Im Sye Hang Kang, Tenaga Sakti Ang Normal Alembaka, Hang Luan Chiang Hoat, Ilmu Pukulan Kacau Balau, dan Hang Luan Kiam Hoat, Ilmu Pedang Kacau Balau. Aku belum berhasil mempelajari ilmu-ilmu itu, sebab aku tidak tahan pusing siapapun yang mempelajari Im Sye Hang Kang, maka peredaran darahnya akan terbalik, membuat pusing kepala dan membuat orang yang mempelajarinya jadi gila. Nah, terserah engkau mau mempelajarinya atau tidak, tertanda Im Sye Hang Jin setelah membaca, Kutek Chun langsung tertawa sambil menari-nari, persis seperti orang gila. Hahaha, aku harus mempelajarinya, aku harus mempelajarinya, haha, setelah aku berhasil mempelajari semua ilmu itu, aku akan muncul lagi di rimba persilatan. Tio Chie Hiong, itu berarti hari kematian bagimu. Hahaha, memang kebetulan, kepandaian Kutek Chun telah musnah, karena salah satu nadi penting di tubuhnya telah diputuskan Tio Chie Hiong. Sebetulnya ia sudah tidak bisa belajar ilmu silat lagi. Akan tetapi, Im Sye Hang Kang itu ternyata berbeda dari ilmu luakang apapun. Karena akan membuat peredaran orang jadi terbalik. Karena urat nadi penting Kutek Chun telah putus, menyebabkan dirinya lebih gampang mempelajari Im Sye Hang Kang. Haha, Kutek Chun masih terus tertawa. Namun mendadak ia teringat sesuatu dan langsung merogoh ke dalam bajunya. Kemudian dikeluarkannya sebuah kitab. Haha, aku pun harus mempelajari ilmu Chihua Tai Hoat. Ilmu pengendali pikiran, itu ternyata kitab Chihun Tai Hoat. Pemberian Im Yang Hoat Su, ketika ia meninggalkan markas Sem Mo Kau. Kemana pun dibawanya kitab tersebut semua itu memang serba. Kebetulan setelah ia memiliki Im Sye Hang Kang, tentu akan mempermudahkannya belajar Chihun Tai Hoat itu. Bab 353 Jurus Pengikat Jodoh. Sebulan kemudian, para ketua tujuh partai berpamit pada Bu Lin Ji Hie dan Ling Peng Heng. Namun tidak berpamit pada Tio Chihun, karena pemuda itu sedang mengobati lukanya dan tidak boleh diganggu setelah para ketua tujuh partai pergi. Beberapa hari kemudian, Tui Hun Lo Jin, Go Hoan Tiong, Toan Wile Kie, Toan Pik Lian, Go Sian Eng, dan Lam Kiong Bieliong juga berpamit. Mereka semua menuju ke ekspedisi Harimau Terbang, yaitu tempat tinggal Go Hoan Tiong. Begitu sampai di rumah, Go Hoan Tiong membubarkan ekspedisinya itu. Para Piao Su memperoleh uang indalan jasa yang cukup banyak. Kini di markas pusat Kepang yang tinggal Bu Lin Ji Hie dan Tok Pai Sin Wan. Mereka bertiga bercakap-cakap di aula depan. Pengemis Baw, Ujar Kim Siao Su Seng. Aku tak ingin terus makan dan tidur gratis di sini. Hanya saja. Cie Hieong masih belum sembuh. Kalau Cie Hieong sudah sembuh, aku pasti akan pergi. Haha Sen Gansien Ke tertawa gelak. Sastrawan sialan kami tidak mengusir dirimu. Iho seandainya kau masih merasa betah, boleh saja tinggal di sini selama-lamanya. Pengemis Baw itu akan menyiksa diriku. Sahut Kim Siao Su Seng sambil tertawa. Aku suka bebas dan pesiar, tidak mau terikat di sini, benar, Selatok Pai Sin Wan. Aku pun sama heran, Gumam Sen Gansien Ke. Kenapa kalian berdua bisa kentut bareng, pengemis baur Kim Siao Su Seng melotot. Engkau ingin menantang aku bertanding, hahaha Sen Gansien Ke tertawa terbahak-bahak. Begini saja, aku mengaku salah padamu, eeeeh Kim Siao Su Seng terbelalak. Kenapa engkau bisa berubah jadi begitu sabar sastrawan sialan, ujar Sen Gansien Ke sambil menghela nafas. Setelah menyaksikan pertarungan Chiai Hiong dengan Sam Mo itu, aku pun sudah merasa enggan untuk membicarakan ilmu silat benar Kim Siao Su Seng manggut-manggut. Kalau begitu, setelah Chiai Hiong sembuh, bagaimana kalau kita pergi pesiar saja setuju, sahut Sen Gansien Ke sambil tertawa gembira. Kita harus menikmati keindahan alam, aku ikut Selatok Pai Sin Wan mendadak. Lutung gila Kim Siao Su Seng tertawa geli. Engkau bukan anak kecil, kami mau pergi pesiar nanti, engkau mau ikut tidak boleh, ya Tok Pai Sin Wan tidak senang. Pokoknya aku ikut tidak boleh tolak Sen Gansien Ke. Kalau tidak boleh, aku ngambek ujar Tok Pai Sin Wan. Hahaha Kim Siao Su Seng tertawa. Kalau Lutung gila ngambek, pasti mencakar ke sana kemari dan berloncat-loncatan. Tontonan yang sangat menarik, Lutung gila, ayolah cepat ngambek, Goda Sen Gansien Ke. Jangan malu-malu hahaha, setelah tinggal di rumah Gowihon Tiong beberapa hari, Lem Kiong Bieliong pun berpamit pada Tui Hun Lojin dan Gowihon Tiong. Kok begitu cepat hendak pulang Gowihon Tiong ingin menahannya? Paman, aku sudah rindu sekali pada ibuku, ujar Lem Kiong Bieliong sambil melirik Tuan Pik Lian. Hal itu tak terlepas dari meci Gow Sian Eng. Kakak Lem Kiong, bolahkah kami ikut tanya Gow Sian Eng sambil tersenyum? Boleh, boleh, jawab Lem Kiong Bieliong cepat. Itu yang kuharapkan. Hai hai Gow Sian Eng dan Tuan Pik Lian tertawa geli. Saudara Lem Kiong Tuan Wilekie tertawa, jawabanmu, wajah Lem Kiong Bieliong langsung kemerah-merahan. Aku memang ingin mengundang kalian ke rumahku, mengundang kami atau mengundang kakak Lian seorang tanya Gow Sian Eng sambil melirik Tuan Pik Lian. Adik Eng wajah Tuan Pik Lian memerah karena malu. Engkau mulai nakal dan suka menggoda, bilang saja engkau memang ingin ke rumah kakak Lem Kiong Gow Sian Eng tertawa kecil. Tidak usah malu-malu eeha, Tuan Pik Lian segera menundukkan wajahnya dalam-dalam. MGMM Gow Hantiong manggut-manggut. Sian Eng, jangan lupa sampaikan salamku pada Lem Kiong Hujinya, ayah, Gow Sian Eng mengangguk. Mereka berempat lalu berangkat dengan dua ekor kuda, Tuan Wilekie bersama Gow Sian Eng, Lem Kiong Bieliong bersama Tuan Pik Lian. Mereka melakukan perjalanan dengan wajah cerah ceria, kadang-kadang bersendagurau pula. Dua hari kemudian, sampailah di rumah Lem Kiong Hujin. Para pelayan berhamburan keluar menyambut mereka. Tuan Muda sudah pulang, Tuan Muda pulang seru para pelayan dengan penuh kegembiraan. Bagaimana kalian, baik-baik saja tanya Lem Kiong Bieliong ramah. Kami baik-baik saja, Tuan Muda, sahup para pelayan. Di mana ibuku Lohujin, Nyonya Tua, sudah menunggu di ruang dalam, Lem Kiong Bieliong manggut-manggut, kemudian memperkenalkan Tuan Muda Kie, Tuan Pik Lian, dan Gow Sian Eng. Betapa terkejutnya para pelayan ketika mengetahui mereka berdua adalah Tai Li Kong Chu dan Tai Li Tai Chu. Para pelayan itu ingin berlutut, tapi cepat dicegah Tuan Muda Kie sambil tersenyum. Kalian tidak usah berlutut terima kasih, pangeran, ucap para pelayan lalu memberi hormat. Mari kita ke dalam ajak Lem Kiong Bieliong, lalu berjalan masuk. Tuan Muda Kie, Tuan Pik Lian, dan Gow Sian Eng mengikutinya. Di ruang dalam yang indah dan luas itu, duduk seorang wanita berusia lima puluhan. Tangannya memegang sebuah tongkat berkepala naga. Wajahnya tampak lembut ramah. Wanita tersebut adalah Lem Kiong Hujin. Ibu Lem Kiong Bieliong langsung bersujud. Bangun, nak Lem Kiong Hujin memandangnya dengan penuh kasih sayang sementara Tuan Muda Kie, Tuan Pik Lian, dan Gow Sian Eng segera memberi hormat. Ibu Lem Kiong Bieliong bangkit berdiri, kemudian memperkenalkan mereka pada ibunya. Lem Kiong Hujin manggut-manggut gembira. Ternyata yang berkunjung kemari pengeran dan butri Tai Li, juga cucunya Tui Hun Lo Jin. Selamat datang Bibi, ujar Tuan Wia Kie hormat. Kami kakak beradik bernama Tuan Wia Kie dan Tuan Pik Lian, Bibi panggil nama kami saja. Baik, baik Lem Kiong Hujin tersenyum lembut. Duduklah kalian para pelayan langsung menyuguhkan minuman. Merah tampak girang sekali karena melihat Tuan Pik Lian begitu baik pada majikan muda mereka. Ibu Lem Kiong Bieliong memberitahukan. Empat dalai lama dan buling semuat telah dimusnahkan kepandayan mereka, MGMM Lem Kiong Hujin manggut-manggut. Ibu sudah tahu itu secara tidak langsung dan dampamanmu telah terbalas soh ya, nak. Engkau kenal peisin hiap kami sudah jadi teman baik, Lem Kiong Bieliong tersenyum. Kepandayannya sungguh tinggi sekali kalau tidak bagaimana mungkin dapat memusnahkan kepandayan empat dalai lama Tibet dan buling semuat ujar Lem Kiong Hujin. Nak, Engkau tahu siapa orang tuanya ibu, aku tidak tahu siapa orang tuanya, jawab Lem Kiong Bieliong jujur. Sebab aku tidak bertanya padanya, Bibi, aku tahu, selagau Sian Eng memberitahukan. Hui Kiam Butek dan Sin Pian Bijin adalah ayah bundanya, apa Lem Kiong Hujin tampak terkejut. Mereka, mereka ayah dan ibunya ya, Bibi, Gou Sian Eng mengangguk. Namanya Tio Chiae Hiong, Lem Kiong Hujin menghela nafas. Kedua orang tuanya adalah teman baik mendiang suamiku. Belasan tahun lalu, Hui Kiam Butek dan Sin Pian Bijin memperoleh kotak pusaka yang berisi ilmu silap peninggalan Pak Kek Sian Ong, tapi kemudian dibunuh oleh buling semu. Kenapa Chiae Hiong cuma memusnahkan kepandayan mereka? Seharusnya mereka dibunuh Ibu Lem Kiong Bieliong tersenyum. Saudara Tio itu tidak pernah membunuh orang, maka tidak mau membunuh buling semu, kecuali memusnahkan kepandayan mereka. Sifat itu persis seperti mendiang ayahnya, Guma melerak Ngo Hujin sambil manggut-manggut kagum. Nak, Engka seharusnya memanggilnya adik, sebab mendiang ayahnya dan ayahmu telah saling mengangkat jadi saudara, Oh Lem Kiong Bieliong tampak gembira. Mungkin adik Kiong belum tahu tentang ini, dia pasti tidak tahu. Engkau yang harus memberitahukan kalau bertemu, pesan Lem Kiong Hujin. Oh ya, di mana kakaknya yang bernama Tio Suan Suan kakaknya telah mati di tangan empat dalai lama, jawab Gou Sian Eng. Haha, Lem Kiong Hujin menarik nafas panjang. Sungguh kasihan Suan Suan itu oh ya, kenapa Chia Hiong tidak kemari dia teriuka parah, jadi tidak bisa kemari, jawab Lem Kiong Bieliong. Teriuka parah wajah Lem Kiong Hujin tampak cemas. Bagaimana keadaannya sekarang masih dalam pengobatan? Harus membutuhkan waktu satu tahun lukanya baru bisa sembuh, ujar Lem Kiong Bieliong. Dia teriuka dalam tanya Lem Kiong Hujin. Lem Kiong Bieliong mengangguk. Adik Kiong terkena pukulan Pak Kek Sin Chiang yang dilancarkan bulim Semmo, ujarnya. Sungguh luar biasa, dia cuma terluka parah. Kalau orang lain, sudah pasti mati beku oh ya, siapa guru Chia Hiong Lem Kiong Bieliong menggeleng-geleng kepala. Bibi, dia tidak punya guru, selagau Sian Eng memberitahukan. Lem Kiong Hujin tertegun. Dia tidak punya guru, lalu dari mana belajar ilmu silat kakak Hiong pernah bercerita padaku, bahwa seorang tua memberikannya sebuah kitab tipis. Maka dia belajar ilmu lukang dari kitab tipis itu, jawab Gou Sian Eng. Kitab tipis apa itu? Tanya Lem Kiong Hujin ingin tahu. Pan Yogyantian Sinkeng Pan Yogyantian Sinkeng Pan Yogyantian Sinkeng Pan Yogyantian Sinkeng, gumam Lem Kiong Hujin. Ibu tahu tentang luakang itu tanya Lem Kiong Bieliong karena melihat ibunya bergumam. Kakakmu pernah menceritakan tentang Pan Yogyantian Sinkeng, tapi ibu sudah lupa, jawab Lem Kiong Hujin. Oh iya, nak kalau begitu kau harus mengantarkan obat untuk Chiai Hiong. Bibi, aku pikir tidak usah, ujar Gou Sian Eng. Kenapa tanya Lem Kiong Hujin heran? Kakak Hiong mengerti ilmu pengobatan, itu percuma Lem Kiong Hujin menggeleng-geleng kepala. Terus terang, keluarga Lem Kiong punya semacam obat mujarab, mungkin dapat menyembuhkan lukanya itu, Bibi, Gou Sian Eng tersenyum. Sok Beng Yook Ong adalah guru ilmu pengobatan Kakak Hiong, lagi pula Kakak Hiong pernah makan Kiyo Yak Lince, oh 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 Lem Kiong Hujin manggut-manggut. Kalau begitu, obat keluarga Lem Kiong sudah tiada artinya, Ibu, aku ingin memberitahukan, Lem Kiong Bieliong tidak melanjutkan, melainkan menundukan wajahnya dalam-dalam. Engkau ingin memberitahukan apa, Naku Lem Kiong Hujin tersenyum. Katakanlah jangan malu-malu, engkau bukan anak kecil lagi, Ibu, Lem Kiong Bieliong mengangkat kepalanya, lalu melanjutkan dengan wajah agak kemerah-merahan. Aku dan Pitlian telah, telah, telah saling mencintakan, kan sahut Lem Kiong Hujin lembut. Benar, Ibu Lem Kiong Bieliong mengangguk. Engkau sudah dewasa, wajar kalau jatuh cinta, ujar Lem Kiong Hujin. Juga sudah waktunya engkau punya istri, seandainya ayahmu masih hidup, Bidi setuju akan perjalingan cinta mereka, tanya Tuan Wiyakie. Tentu setuju, jawab Lem Kiong Hujin manggut-manggut. Tapi, kenapa tanya Tuan Wiyakie heran? Lem Kiong Hujin memandang putranya. Beritahukanlah, nak maaf ucap Lem Kiong Bieliong memberitahukan. Keluarga kami punya satu peraturan, yakni siapa yang akan menjadi menantu keluarga Lem Kiong, harus diuji kepandainya. Oh 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 Tuan Wiyakie manggut-manggut. Jadi adikku harus bertanding dengan engkau tanyanya kemudian. Tidak Lem Kiong Bieliong tersenyum. Tidak Lian harus menyambut tiga jurus ilmu tongkat ibuku, adikku boleh balas menyerang tanya Tuan Wiyakie. Boleh Lem Kiong Bieliong mengangguk. Tidak Lian Lem Kiong Hujin memandangnya lembut. Ini adalah peraturan keluarga Lem Kiong. Kaum perselatan Tiong Goan sudah tahu akan peraturan tersebut, maka aku harus mengujimu, Bibi, Tuan Tidak Lian merasa tidak enak harus bertanding dengan Lem Kiong Hujin. Tidak Lian, ujar Lem Kiong Bieliong. Engkau jangan merasa tidak enak ini memang suatu keharusan, kakak Liang, Tuan Tidak Liang masih tampak ragu. Lem Kiong Bieliong tersenyum. Jangan ragu, Tidak Liang kalau begitu, baiklah, akhirnya Tuan Tidak Liang mengangguk. Bagus Lem Kiong Hujin manggut-manggut gembira, kemudian bangkit berdiri dan berjalan ke tengah-tengah ruang itu. Tidak Lian, senjataku tongkat ini. Mana senjatamu selendangku ini, jawab Tuan Tidak Liang. MGMM Lem Kiong Hujin manggut-manggut lagi. Aku mengujimu hanya tiga jurus. Dalam tiga jurus itu, engkau pun boleh balas menyerang, ya, Bibi, Tuan Tidak Liang mengangguk. Engkau sudah siap, tanya Lem Kiong Hujin sambil mengangkat tongkatnya. Aku sudah siap. Bibi, jawab Tuan Tidak Lian. Hati-hati seru Lem Kiong Hujin dan langsung menyerangnya titik jurus yang dikeluarkan tampak sederhana, tapi menimbulkan suara menderu-deru. Ujung tongkat itu mengarah pada kepala Tuan Tidak Liang dengan jurus absan Tiawhai, menekan gunung mengaduk laut. Tuan Tidak Liang meloncat mundur, bersamaan dengan itu mendadak Lem Kiong Hujin maju dua langkah dan langsung menyapu badan Tuan Tidak Liang dengan toyanya. Tuan Tidak Lian meloncat ke atas sambil memutarkan badannya. Ketika melayang turun, ia menggerakan selendangnya mengeluarkan jurus Yun Tlong Chai Hong, pelangi dalam awan. Bukan main idahnya gerakan itu, sehingga membuat Lem Kiong Bieliong terpukau. Ketika Tuan Tidak Liang melayang turun dengan ringan, selendangnya pun meliuk-liuk lemas menyerang Lem Kiong Hujin. Lem Kiong Hujin manggut-manggut, dengan wajah tampak gembira sekali. Ternyata ia sangat kagum melihat gerakan Tuan Tidak Lian. Lem Kiong Hujin melesat ke atas menghindari serangan itu, dan dengan cepat menyerang pula lewat jurus Sin Leong Seng Tian, naga sakti terbang ke langit. Dengan jurus kedua ini badan Tuan Tidak Liang melayang turun sedangkan badan Lem Kiong Hujin melesat ke atas, mengarahkan serangannya pada kepala Tuan Tidak Lian. Tuan Tidak Liang tidak gugup, cepat-cepat ia berjungkir balik ke belakang. Pada saat bersamaan ia mengeluarkan jurus Giyok Lisan Hoa, gadis cantik menaburkan bunga. Ujung selendangnya bergerak gemulai mengarah pada tangan Lem Kiong Hujin. Terkejut juga Lem Kiong Hujin mendapat serangan balasan itu segeralah ia mengeluarkan jurus Kiyuliong Choh Chu, sembilan naga merebut mutiara. Mendadak Toya Lem Kiong Hujin berkelebat-kelebat menyerang Tuan Pid Lian Putri Tai Li ini memang terkejut akan serangan itu, namun ia tidak gugup sama sekali. Lagi pula Tio Chiyah Yong pernah memberi petunjuk padanya mengenai ilmu selendangnya. Di saat Toya Lem Kiong Hujin berkelebat-kelebat menyerangnya, ia cepat-cepat menangkis dengan jurus Yan Li Hiya Hoam, bidadari turun dari kahyangan. Tiba-tiba selendangnya bergerak cepat tapi lemas, menggulung Toya Lem Kiong Hujin, membuat Toya itu terkunci. Lem Kiong Hujin berdiri di tempat sambil tersenyum lembut, begitu pula Tuan Pid Lian. Maaf, bibi ucap Tokan Pid Lian. Bagus Lem Kiong Hujin tertawa gembira. Aku tidak menyangka ilmu selendangmu begitu hebat. Engkau telah menyambut tiga jurus seranganku, maka engkau telah lulus uji, Pid Lian, seru Lem Kiong Bieliong Girang. Tuan Pid Lian cuma tersenyum, tapi diam-diam ia sangat berterima kasih pada Tio Chia Hujin yang telah memberi petunjuk padanya mengenai ilmu selendangnya. Kalau tidak, mungkin sulit baginya untuk menyambut tiga jurus serangan tadi. Terima kasih atas kemurahan hati bibi, ujarnya kepada Lem Kiong Hujin. Engkau harus tahu, ketiga jurus serangan itu merupakan jurus-jurus andalan ilmu Toyaku, ujar Lem Kiong Hujin memberitahukan. Engkau bisa menyambut serangan-serangan itu dan sekaligus balas menyerang, pertanda kepandayanmu sudah tinggi. Boleh ku tahu, siapa gurumu? Guruku adalah Hang Kim Sian Li, jawab To Ampip Lian. Guruku tidak pernah datang di Tionggoan, Oh Lem Kiong Hujin manggut-manggut, lalu ujarnya sambil tersenyum lembut, Engkau harus tahu, setelah lolos uji, maka dirimu telah terikacodoh dengan putraku. Selamat, kakak Lian Seru Gou Sian Enggirang. Selamat, kakak Lem Kiong Adik To Anwia Kie tersenyum. Saudara Lem Kiong, ku ucapkan selamat pada kalian berdua, terima kasih-terima kasih ucap Lem Kiong Bieliong dengan wajah cerah. Terima kasih, oh ya Lem Kiong Hujin mengeluarkan sebuah giyok kemudian diberikan pada To Ampip Lian. Ini adalah giyok pusaka keluarga Lem Kiong, kini ku berikan padamu sebagai tanda perjodohan kalian, terima kasih, bibi ucap To Ampip Liang sambil menerima giyok pusaka itu. Jadi kalian tinggal di sini beberapa hari, tentunya kalian mau berangkat ke Tahili. Ya, kan tanya Lem Kiong Hujin lembut. Ya, ibu, Lem Kiong Bieliong mengangguk. Pit Lian, pesan Lem Kiong Hujin. Sampaikan salamku pada kedua orang tuamu. Apabila kalian berdua sudah bersetakat untuk melangsungkan pernikahan, barulah aku berangkat ke Tahili ya, bibi To Ampip Liang manggut-manggut. Nah, kalian mengobrolah aku mau ke kamar, ujar Lem Kiong Hujin lalu melangkah menuju ke kamarnya. Wiyekie, kepandayan ibumu tinggi sekali, ujar To Ampip Lian kagum. Kepandayanmu juga tinggi Lem Kiong Bieliong memandangnya kagum. Itu sungguh di luar dugaanku melihat engkau mampu balas menyerang, terus terang, ujar To Ampip Liang memberitahukan. Peisin Hia pernah ke Tahili. Dia pernah memberi petunjuk padaku mengenai ilmu selendangku. Kalau tidak mungkin aku tidak sanggup menyambut tiga jurus serangan ibumu, Ohlem Kiong Bieliong tertawa gembira. Adik Kiong telah membantuku, aku harus berterima kasih padanya, dia pun memberi petunjuk padaku mengenai ilmu kipasku, Selato Anwiyekie. Cie Hiong memang luar biasa. Ketsu kami dan guruku pernah bertanding dengan dia, guruku pun pernah memperlihatkan ilmu selendang pada kakak Kiong, kemudian kakak Hiong meniup suling, ujar To Ampip Lian. Pada waktu itu, guruku juga ikut bergerak terpengaruh oleh suara suling itu, akhirnya, To Anwiyekie tertawa geli. Guruku dan guru adikku berpeluk-pelukan, kenapa begitu tanya Lam Kiong Bieliong keheranan. Sesungguhnya guruku dan guru adikku merupakan sepasang kekasih. Namun mereka berdua tidak pernah saling mengalah dalam hal ilmu silat, maka sering bertanding dan cekok, sehingga membuat keduanya tidak terangkap jadi suami istri. Akan tetapi, setelah mendengar suara suling itu, mereka pun tersadar akan kesalahan masing-masing. Dan, langsung berpeluk-pelukan. Begitu, kan selalem Kiong Bieliong tersenyum. Aku sama sekali tidak tahu, adik Kiong mahir meniup suling, benar To Anwiyekie manggut-manggut. Aku justru masih merasa heran, dia mampu menyadarkan orang melalui suara sulingnya. Aku masih bingung, padahal dia sama seperti kita, memang sama sahut Lam Kiong Bieliong sambil tersenyum. Tapi kecerdasan berbeda, itu benar, selagau Sian Eng. Ketika dia masih kecil, dia sudah mampu memberi petunjuk padaku mengenai ilmu pedang, sehingga Sem Gan Sin Kei, ayah dan kakeku menyebutnya sebagai anak sakti Oh Oh Lam Kiong Bieliong manggut-manggut. Mungkin itu bakat alam, memang bakat alam, To Anwiyekie mengangguk. Oh iya, mari kita makan dulu ajak Lam Kiong Bieliong. Mereka berempat lalu berjalan ke dalam. Para pelayan langsung sibuk menyiapkan berbagai macam hidangan dan minuman. Tak lama Lam Kiong Bieliong muncul sambil tersenyum lembut dan ramah. Wanita itu tampak gembira sekali. Tiga hari kemudian, To Anwiyekie, To Anpip Lian, dan Gong Sian Eng berpamit pada Lam Kiong Bieliong. Bibi, kami mohon pamit untuk pulang ke Tahili, ujar To Anwiyekie. Baiklah, Lam Kiong Bieliong manggut-manggut. Apabila adikmu dan putraku sudah ada kesepakatan untuk melangsungkan pernikahan, maka, pasti ada yang mewakili kedua orang tua kami untuk kemari membicarakan hal tersebut, sambut To Anwiyekie. MGM Lam Kiong Bieliong tersenyum. Setelah itu, aku juga akan ke Tahili untuk melamar adikmu, pasti ku sampaikan pada kedua orang tua kami, ujar To Anwiyekie. Sampaikan salamku pada kedua orang tuamu pesan Lam Kiong Hujian dan kemudian menoleh ke arah Gou Sian Eng. Sian Eng, tentunya engkau pun ikut ke Tahili, bukan? Ya, Bibi, Gou Sian Eng mengangguk. Jangan lupa beritahukan pada ayahmu pesan Lam Kiong Hujian. Ya, Bibi, Gou Sian Eng mengangguk lagi. Setelah itu mereka berempat langsung berangkat ke rumah Gou Hontiong dengan menunggang kuda. Dua hari kemudian sudah sampai, Gou Sian Eng memberitahukan pada ayahnya bahwa ia hendak pergi ke Tahili. Ayah pasti mengizinkan sahut Gou Hontiong sambil tersenyum. Mendadak Tui Hun Lojin berbisik-bisik pada Gou Hontiong. Ya Gou Hontiong manggut-manggut sambil tersenyum. Hal itu sangat mengherankan Gou Sian Eng. Begitu pula To Anwiyekie, sehingga memandang Gou Sian Eng dengan heran. Gadis itu menggeleng kepala pertanda ia tidak tahu apa yang dibisikkan kakeknya. Gou Hontiong memandangnya. Ya, Paman, sahut To Anwiyekie cepat. Terus terang, aku ingin menguji kepandayanmu, ujar Gou Hontiong kepada To Anwiyekie sambil tertawa. Tentunya engkau tidak menolak bukan Paman, To Anwiyekie merasa tidak enak harus bertanding dengan calon mertuanya. Jangan ragu desak Gou Hontiong. Ayah Gou Sian Eng tertawa kecil. Apakah keluarga kita punya kebiasaan aturan ini tentu tidak? Gou Hontiong tersenyum. Ayah hanya ingin menguji kepandayannya. Boleh, kan heran gumam Gou Sian Eng. Beberapa hari lalu, kakak Lian juga diuji oleh Lem Kiong Hujin. Kini ayah ingin menguji kakak Kiong. Jangan-jangan ayah telah ketularan peraturan keluarga Lem Kiong. Keluarga Lem Kiong memang punya peraturan tersebut. Namun ayah hanya sekedar ingin menguji saja, ujar Gou Hontiong sambil tertawa. Wiyekie, ayolah kakak Kiong, lawan saja ayahku ujar Gou Sian Eng memberi semangat. Biar ayahku tahu rasa wuah Gou Hontiong tertawa gelak. Belum apa-apa sudah membelahnya, apalagi nanti setelah menjadi istrinya, ayah, Gou Sian Eng cemberut sedangkan Lem Kiong Bieliong dan Tuan Pik Lian tampak tersenyum-senyum. Ketika itu tampak Tuan Wiyekie pun menjura pada Gou Hontiong. Baiklah, paman NGMM Gou Hontiong manggut-manggut, kemudian menghunus pedangnya. Senjatamu pasti berupa kipas benar, paman, Tuan Wiyekie mengangguk. Wiyekie Gou Hontiong memberitahukan cukup tiga jurus saja dan engkau boleh balas menyerang baik. Paman, Tuan Wiyekie mengangguk lagi dan bersiap. Hati-hati ujar Gou Hontiong lalu langsung menyerang Tuan Wiyekie dengan Tui Hun Kiam Hoat. Ilmu pedang pengejar roh, mengeluarkan jurus Yun Tiong Tau Liong, dalam awan menempur naga. Tuan Wiyekie berkelit ke samping, kemudian cepat balas menyerang dengan Buceng San Hoat. Ilmu kipas teranpa perasaan, jurus Hei Lang Soh Ngai, ombak menyapu daratan, dikeluarkannya. Bagus Ruh Gou Hontiong kagum, lalu menangkis serangan itu dengan jurus Heng Soh San Hai, melintang menyapu gunung laut. Bukan main dasyatnya jurus tersebut. Terdengar pedang Gou Hontiong mengeluarkan suara menderu-deru, bersambung ke bagian 23.